Intro 3, 2, 1 Open my studio Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mbak Ceki Studio Yang mengulas duna kreatif Ilustrasi game Bahkan hobi-hobi yang lainnya So Bagaimana kabarnya kalian Semoga tetap Semangat ya Di pertengahan bulan ramadhan ini Dan semoga kalian Semua ibadahnya Dilancarkan dan Akan mendapatkan Manfaat Dari sebulan berpuasa Baik Teman-teman Jadi Kali ini Mbak Ceki Tiatu Workspacenya Beda ya Karena udah pindah Pindah ke kantor Alias pindah Ruang kerja Terus beradaptasi Dan Biasanya kan agak Viewnya itu Terlalu sempit Dan sekarang Lebar Dan banyak buku-buku yang Dipampang ini Buku Tentang Grow up Ya kan Gimana Supaya Jiwa tetap Lapar Dengan ilmu Baik Teman-teman sekalian Untuk kali ini Di video perdana Mbak Ceki Akan bahas Sebuah Flashback Mbak Ceki akan flashback Di tahun 2020 Saat pandemi Covid-19 Di sana Saat Saat itu Saat Sedang Apa ya Sedang semuanya Sedang ditutup Ya kan Pekerjaan Sedang Kacau Ya kan Negara Sedang Dalam Sebuah Ketidakstabilan Ekonomi Terutama Mbak Ceki Yang juga Sedang merintis Itu Merintis Mbak Ceki Studio Di Awal-awal tahun tersebut Nah Di itulah Mbak Ceki Berkesempatan Untuk membuat karya Untuk Anak-anak Buku Anak-anak Dan Ini Ini ada Di hadapan Mbak Ceki ini Ini Sebentar ya Sebelum Mengarah ke sini Jadi ceritanya itu Seperti ini Mbak Ceki itu Ikut Ya sudah lama Masih sejak 2015 Bahkan Masih sekolah Itu Sudah ikut Komunitas penulis Sejawa Timur Namanya FLP Forum Lingkar Pena Dan Aku sendiri Ada di Di sana Dan sampai sekarang Masih Aktif Dan Sting random Di grupnya Jadi terkenal Ternyata Ada nih Di salah satu Di kommentasi itu Ada yang Suka Atau hobi Dalam Gambar Dalam ilustrasi Dan kebetulan Ternyata Di tahun 2020 itu Salah satu Dari Anggota Tersebut Yang Ikut Kelas Karya Di situ Ada Kelas Menulis Itu harus Menerbitkan Sebuah Buku Untuk Finalnya Atau Tugas Akhir Dan Kebetulan Si Dulu Ketuanya Pak Raffif Ya Bab Bab Halo Mungkin yang Lihat videonya Ini Beliunya Menyarankan Bahwa Ini nih Kalau ingin Ilustrasi Ke Bajeki Ke saya Namun ini Disini Beliau Bu Retno Wih Ini Beliau Menghubungi Gimana Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Dan Saya ingin Bekerjasama Berkarya Ingin membuat karya Yang Bisa dinikmati Untuk Anak-anak Dan Bahasanya Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Makanya kan Topi ajaib Sasha Sasha Magic Head Biling Wall Ada dua Bahasa Disini Sinopsisnya Diberbitkan Oleh penerbit satu Yang Dari Bapak Raffi Nah disitu Ya Kesempatan Bajeki Untuk berkarya Juga ya Sebenarnya Berkarya Dan The first time Sebelum-sebelumnya Mungkin Mengharap Apa ya Ilustrasi Ilustrasi Buku cerita Atau Komik Tapi ini kan Hal baru Ini sebagai Challenging Dan Saya terima Dan Alhamdulillah Lancar Nah Setelah itu Ini Dan ternyata Inilah bukunya Dereng Ini sudah berapa 2023 Sudah 3 tahun Dan ini bukunya Ini Tidak akan Saya Buka Ini di review Covernya aja Dan isinya nanti Mungkin bisa Dilihat Sendiri Di internet Ada di Shopee Dan di Lain-lain Sebagainya Karena apa Karena Ini Mau saya kasih Ke adik saya Yang Tercantik Dan yang Terpinter Siapa Mas Iya Tuh Di sini Bu Retno Bu Retno Belinya sangat Baik Sekali Dan ini Kalau tidak Salah itu Cerita dari Anak-anaknya Anak-anaknya itu Kan Pinter Bahasa Inggrisnya Juga lancar Saya lihat video-videonya itu Pakai Bahasa Inggris semua Tuh Keren-keren Dan Belinya juga Termasuk penulis Nah Setelah Ber Lama-lama Ya Setelah sudah selesai Membuat ilustrasinya Dan deal Dan Belinya juga Seneng gitu Kan Saya Sampai Ingat bahwa Ini kan Diterbitkan ini ya Dan belinya bilang Kalau Ya Mbak Ceki Ano Saya sampai Apa ya Menerbitkan ini aja Seharga motor gitu Wah Keren sekali Tapi kan Manfaatnya Yang bisa Dibagikan Ke Teman-teman Yang membacakan Bermanfaat sekali Dan ini Ternyata Jadi Amal Jariah Beliau Yang Terakhir Karena beliau Setelah Ini terbit Beliau Sakit Sempat sakit Dan beliau Almarhum Sekarang Dan semoga Diterima Amal Ibadahnya Di sisinya Amin Begitu Teman-teman Jadi Sebuah Karya Yang Menjadi Sebuah Karya Beliau Yang Masterpiece Karena Tidak Akan Ada Lagi Karya Selanjutnya Dan Aduh Tidak Bisa Tingin Nangis Seperti ini Seperti ini Teman-teman Nah ini Ainan Adela Ini Ya Salah satu Dari Anaknya Yang perempuan So Gitu aja Mungkin Dari Mbak Jeki Review Karya Ini review Salah satu Karya Mbak Jeki Yang Yang lumayan Apa ya Perkesan Perkesan Wah Ya untuk Kalian yang Masih muda Masih sehat Jangan kalah Jangan kalah Semangatnya Mungkin aja Karya kalian itu Akan dikenang Sebagai Ibadah Sebagai manfaat Karena Bisa Ya bisa Membuat Ya terutama Mencerahkan Yang membaca Menghibur Dan manfaat Itu yang penting Ya Ya itu aja Teman-teman Sudah sembilan menit Mungkin sekian Dari Mbak Jeki Jadi kalau ingin Order gitu Nanti Mbak Jeki Akan sertakan linknya Di deskripsi Di bawah Oh iya Ini liat tuh Tebel Liat tebel Bagus banget Ini hard Cover Keren ya Oke Sekian dari Mbak Jeki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you Di review-review Karya Mbak Jeki Berikutnya ya Masih ada beberapa sih Yang dari SMA Dari SMP Juga Pernah bikin Ya gitu Semangat semuanya Bye bye Semangat berkarya Apalagi My Calon Mbak Jeki Mbak Jeki